Oke guys waktunya kita nyobain motor ini DTX10R yang tahun terakhir 2022 warnanya warna silver hitam dog gini ya ini minimalis banget lah tapi kenal potnya seren banget ya Akrapovic Nah kalau soal ini motornya ya begitu ya udah pernah gue bahas linknya gue taruh di deskripsi dan sebelum kalian nonton video ini jangan lupa dulu videonya di like Oke Oke hari kita gaskan Bismillahirrahmanirrahim Wah beda ya naik motor ini sama ini beda ya ini kayak lebih berat gitu berasa lebih berat bismillah Hai aduh suaranya pas begitu berbubu 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 Oke kita coba buat tapi gasnya lebih entek Oke 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 lah uh memang oke banget film suaranya lebih halus sih sebenarnya suaranya tapi kok gil kok gil rasanya tidak senteng seperti CBR 3000 triple R tapi lebih solid gitu ya dan untuknya masih manusiawi ya guys pakai CBR 3000 triple R ini lebih stabil lebih apa ya lebih rigid sih kalau CBR 3000 R itu lebih agresif dan lebih lincah dan gua ngerasa lebih ngebut gitu kalau ini tuh yang super gitu maksudnya copypad proper ini semuanya hampir standar kecuali ya semuanya hampir standar pada dasarnya tapi menyenang banget ya ZX-20 ini ya gokil kayak lebih rigid ya friendly friendly juga ya entah kenapa sih menurut gua lebih halusan CBR 3000 ya tapi motor ini tuh lebih jadi apa ya lebih manusiawi gitu sih menurut gua soalnya CBR itu bener-bener agresif parah kalau ini tuh ada yang nah ini masih masuk akal nih kalau dipakai botel ini nah gitu loh 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 pesannya kayak gitu dipakai pelan pun ini juga friendly kurang lebih sama lah cuman memang kalau gua lebih linearan CBR sih tapi kalau udah di atas sebenarnya sama-sama dalam tapi kalau dibandingkan sama yang sebelumnya gua rasa ini ada improvement ya itu lebih ke dari segi handling handlingnya jadi jauh lebih enteng kalau dibandingkan sama ZX-10 R lama ya jadi gua lebih lebih apa ya lebih solid lah rasanya kayak lebih sulit entah-entah kalau motor Kawasaki ya motornya tuh lebih solid lebih kokoh lebih stabil kayak rasanya lebih stabil aja rasanya oke guys jadi ini sepertinya gua dubbing aja ya karena ternyata mikrofon gua yang gua pakai ini sepertinya tuh lepas deh soalnya suaranya jadi kerese-kerese ga jelas so ya jadi gua lanjut jadi sesi testrite ini memang agak beda daripada yang lainnya ya lanjut ke topik ke ZX-10 R ini jadi memang rasanya yang gua rasain untuk motornya sendiri memang kan dia 1000cc 4 cilinder inline gitu kan dan seperti karakternya 1000cc 4 cilinder jadi dia tuh memang tarikannya sangat linear tapi kalau misalnya dibandingkan sama CBR1000RR gitu kan itu rasanya tidak selinier seperti kayak CBR jadi ini tuh kayak masih lebih apa ya lebih galak lah gitu kalau CBR itu yang benar-benar halus gitu cuman karena dia ZX-10 R ini mempunyai gas yang enteng kalau dibetot itu jadi agak gimana ya rasanya itu kalau misalnya kalian pengen ngerasain tenaganya harus benar-benar digaspol banget sedangkan kalau yang CBR1000RR itu yang gua rasain lu ngegas sedikit tuh powernya berasa banget gitu jadi kayak seakan-akan powernya mau keluar sedangkan kalau ZX-10 R ini yang selalu gua bilang motor ini itu adalah superbike yang ternyata sangat friendly dan masih sangat manusiawi banget kalau dipakai di perkotaan seperti jalanan di Indonesia yang memang padat merayap gini jadi ya kayak gitu terus bicara soal handling tadi kan gua bilang nah jadi ZX-10 R yang terbaru ini kalau misalnya dibandingkan sama ZX-10 R yang lama memang ada improvement dari segi handling lebih enak lebih agile lebih lincah tapi dari sisi kekokohan dan kestabilan sih menurut gua malah jadi lebih pakem ya alhasil menurut gua ZX-10 R ini kalau kita jalan di lurusan jadinya sih rasanya stabil banget tapi kalau misalnya dipakai buat belok-belok gitu gua ngerasanya kayak masih berat gitu ya jadi memang harus pakai bodi memang enteng kalau dibandingkan sebelumnya tapi kalau dibandingkan sama rival-rivalnya menurut gua handling dari ZX-10 R ini tuh kayak kurang lincah gitu kurang lincah cuman stabil nah itu dia deh jadi kalau misalnya diadu buat cepet-cepetan gua rasa sih lebih pede pakai ZX-10 R kalau dipakai buat nikang nikung gua sih lebih pilihnya CBR1000RR atau R1M sekalian gitu ya memang dimana dia mempunyai sasis lebih agile gitu kan dan motor ini itu bisa mengeluarkan output power sampai sebesar 203 horsepower dan torsi itu 111 Nm ya sebenernya sih udah sesuai kriteria super banyak zaman sekarang ya yang dimana powernya udah diatas 200 horsepower dan torsinya pun juga galak sampai ratusan Nm tapi rasanya ketika dipakai di jalanan raya di Indonesia sih ini itu bener-bener ya itu yang gua bilang ya friendly gitu loh dan kebetulan juga motor ini kan punya riding mode ya kebetulan ada power mode sport terus rain terus custom juga dan kerennya lagi semua settingan elektroniknya itu kalian juga bisa custom sesuai dengan preference kalian masing-masing gitu ya terus fitur elektronik lainnya contohnya juga di motor ini ada launch control ada cruise control ya kan buset udah kayak motor Eropa juga gitu kan dan gua rasa satu-satunya motor super baik Jepang yang punya cruise control deh yaitu ya si Zetek 10R ini jadi ya memang didesain untuk dipakai jalan raya pun juga masih friendly kan makanya itu cuman kalau ditanya buat fitur balapnya udahlah nggak usah ditanya juga jadi memang udah sangat high-end sekali karena pada dasarnya ini super baik dari Kawasaki yang paling terkini paling terbaru paling high-end so ya udahlah nggak usah diragukan lagi cuman jadinya kebanyakan fitur yang balap-balap gitu kalau misalnya dipakai di jalan raya kayak useless kan karena kita ujung-ujungnya apa coba yang paling berasa kalau nggak ya pakai quick shift pengereman ABS sama gas atau sama riding mode sama traction control udah selebihnya paling ya cuma bonus fitur aja gitu tapi at least ya ini udah menjadi sebuah salah satu super baik yang memiliki semua fitur tersebut dan harganya pun juga tidak semahal seperti rival-rivalnya so that's why kenapa banyak orang Indonesia yang suka sama Zetek 10R cuman ya tetep sih ini menurut gua bukan motor buat daily user ya maksudnya memang ya agak nggak cocok gitu loh kayak ya nggak pas aja karena sejatinya dia itu habitatnya ya di sirkuit gitu tapi kalau misalnya dipakai buat touring menurut gua ini masih oke-oke aja sih karena ternyata nunduknya itu ya bagi gua ya karena memang gua udah biasa kita nyobain motor nunduk motor ini tuh masih manusiawi nunduknya jadi memang ya tergantung kalian aja kuat nggak gitu ya pokoknya kalau ngomongin soal motor nunduk ngomongin soal super baik menurut gua untuk motor Jepang CBR1000RR itu yang paling ganas sih terus kedua R1M ketiga ZX10R ini dan yang paling nyantai menurut gua adalah GSX-R1000 dan feelnya pun bahwa ZX10R ini sangatlah feel moge banget kayak naik H2 cuman versi super baiknya ada gitu aja sih dan otomatis rasanya lebih ringan daripada H2 karena kalau Ninja H2 itu wah udah padat gede bobotnya lumayan berat tapi kalau udah jalan sih wah meledak sih itu mah super charger gitu kan tapi kalau ZX10R ini ya jauh lebih friendly gitu ya ngerem-ngerem melewatin kayak selip-selip kayak gini tuh juga masih oke lah gitu dan rasanya masih natural terus juga karena memang motor ini masih kayak standar ya karena juga kebetulan yang dimodifikasi hanya di area kenal pot yang benar-benar berasa jadi yang lain semuanya masih standar kayak pengreman, kopling gitu-gitu rasanya ternyata masih enak dipakai gitu ya jadi kalau misalnya kalian pengen modif-modif sebenarnya buat apa juga karena udah enak gitu pengeremannya pun juga pakem karena juga sudah berembo dan deliverynya juga sangat smooth jadi oke lah kalau misalnya dipake di jalan raya dan test ride ini gua akuin sih ya sangat singkat sekali karena gua ngerasanya juga ZX10R ini udah banyak yang buat juga video vlognya so ya inilah point of view ketika gua nyobain motor ini jadi ya kurang lebihnya seperti itu aja ya guys ya oke elar saja kita singkat padat jelas bukan singkat padat sesat wah motornya tuh ini sebenernya sama gedenya kan tuh oh ini mah H2 deng nah yang itu tuh CB CBRR berasa lebih ramping kayak lurus tapi kalau ini tuh ini ada kayak berasa lebih lebar gitu gimana menurut kalian jangan lupa di like ya kalau kalian suka dengan video seperti ini oke wow motor apa lagi yang harus gua coba demo di showroom ini oke kalau gitu I'll see you in the next video bye bye peace ya 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 Terima kasih.